Intro Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Lain kali, ibu tidak akan meninggalkanmu lagi Aku sangat tidak menyangka Aku akan menjadi ibu dari dua orang anak Kevin, sebentar lagi Kau akan mendapatkan kabar baik dariku Kau pasti sangat bahagia Kevin Setelah mendengar kalau bibirnya akan mempunyai seorang adik Aku bahagia sekali Akhirnya, aku mempunyai seorang putra dan seorang putri Waktu telah sampai begitu cepat Sekarang, aku telah menjadi bapak dari dua orang anak Terima kasih ya bibi semi Engkau telah banyak membantu keluarga kami Aku tidak tahu lagi Bagaimana caranya aku dan juga Clara Untuk membalas semua kebaikan bibi semi Hanya kau lah satu-satunya tabib yang kami andalkan istana ini Semoga kau diberi umur yang panjang Sama-sama Tuhan Ini sudah menjadi tugas saya Tuhan tidak perlu membalasnya Oh iya Tuhan Selamat ya Tuhan telah menjadi ayah dari dua orang anak Tuhan jangan hanya kepada saya berterima kasih Berterima kasihlah kepada istri Tuhan Yang sudah menjadi seorang ibu yang hebat Untuk kedua anaknya Nyonya Clara benar-benar orang yang hebat Dia memang istri yang sempurna Dia telah berjuang untuk melahirkan putrinya Padahal kondisinya sangatlah lemah Tapi saya sangat salut dengan beliau Beliau adalah orang yang kuat Oh iya Tuhan Soal balasan Saya tidak mengharapkan balasan apapun sekarang Hanya saja Tuhan jangan sampai lupa Dengan perjanjian kita Di beberapa waktu yang lalu Soal perjuduhan putran putri kita Hmm tentulah bibi semi Aku pasti sangat berterima kasih kepada istriku Oh iya soal perjanjian itu Aku tidak akan pernah lupa bibi semi Gelak di saat bibi revan sudah berumur 25 tahun atau 26 tahun Maka aku akan menjodohkannya dengan putri bibi semi Wah terima kasih Tuhan Saya sangat senang mendengarnya Saya berjanji Akan menjaga putri saya dengan sebaik-baiknya Dan saya akan menyekolahkannya agar dia menjadi wanita yang cerdas Sehingga dia pantas untuk bergabung di keluarga kerajaan ini Semoga impian saya ini terwujudkan ya Tuhan Aku juga akan mendidik dan membesarkan bibi revan dengan sebaik-baiknya Sehingga gelak dia menjadi lelaki yang baik dan bijaksana Satu dua tiga Sayang dedek bayi revan lucu sekali Sayang kau sudah sadar Ah iya Kevin Apa itu putri kita Kevin Iya sayang ini putri kita Terima kasih Clara Kau telah melahirkan putri yang cantik untukku Sekarang keluarga kita telah lengkap Ah aku senang sekali Kevin Dia cantik sekali Oh iya aku ingin menamai putri kita dengan nama Felicia Kelfina Apakah nama itu bagus Kevin Apakah kau setuju dengan nama pilihanku Jika kau tidak menyukai nama itu Kau juga boleh memberikan nama untuk anak kita Tapi semenjak aku hamil Aku sangat menginginkan nama itu untuk putri kita Felicia Bagaimana sayang Nama yang cantik sayang Seperti bayi kita Dan seperti ibunya yang memberikan nama itu Kau adalah ibu yang sangat cantik Untuk putra dan putriku Kau memang istri yang hebat Kau telah memberikanku dua orang anak Kau benar-benar sempurna sayang Bibi revan kelihatan sangat senang Melihat adiknya sudah lahir Aku harap Semoga bayi revan bisa menyayangi adiknya Dan gelap Dia bisa menjadi pelindung Untuk adik perempuannya Iya sayang Kita akan mendidiknya bersama-sama Nama-sama Nama-sama selamat menikmati selamat menikmati sayang hari ini adalah hari dimana kita untuk memutuskan tentang perjuduhan antara Revan dan putri dari BBC apakah kau merestui jika Revan dijodohkan dengan putrinya BBC aku harap kau juga ikut merestuinya seperti aku yang telah merestui dari dulu aku tidak tahu lagi harus berkata apa Kevin karena semua ini telah kau putuskan dari Revan masih kecil yah jika kau telah merestui aku terpaksa merestuinya juga tapi aku merasa belum yakin Kevin apa yang membuatmu belum yakin sayang sedangkan kita sudah kenal lama dengan BBC BBC adalah orang yang baik dia adalah tabib di istana ini pasti putrinya tidak jauh beda dari BBC dan BBC juga berjanji kepadaku di masa dahulu dia akan menjaga putrinya dengan sebaik-baiknya hingga menjadi wanita yang berpendidikan dan pantas disandingkan dengan putra kita aku yakin putrinya pasti tumbuh menjadi gadis yang baik jika kau sangat yakin untuk menjodohkan Revan dengan putri BBC kalau begitu aku juga akan mencoba untuk yakin kalau putri BBC lah yang pantas menjadi jodoh untuk Revan walaupun memang mungkin ini sangat cepat tapi kita juga harus mewujudkan impian BBC karena sudah menjadi perjanjian kita benar sekali sayang Tuan kenalkan ini putri saya namanya Elin Elina Cantika oh jadi ini putri BBC dia cantik kelihatannya juga baik soal perjodohan ini merupakan permintaan terakhir saya Tuan karena akhir-akhir ini saya sering sakit-sakitan Tuan maka dari itu saya takut jika saya setelah tiada putri saya tidak ada yang menjaganya Bibi Ratu dan Paman Raja jangan khawatir saya wanita yang sangat baik saya berjanji akan menjadi calon menantu yang baik dan calon istri yang baik untuk Revan selama ini ibu saya telah menjaga saya dengan sebaik-baiknya beliau telah menyekolahkan saya dan sekarang saya telah menjadi wanita yang berpendidikan dan saya ingin mewujudkan permintaan terakhir dari ibu saya beliau ingin melihat saya menikah sebelum beliau pergi untuk selamanya putrimu sangatlah baik Bibi Semi kau telah berhasil mendidiknya jika memang nantinya Elin menjadi jodoh dari putra kami maka kami akan menjaga putrimu Bibi Semi kami berjanji Bibi jangan khawatir terima kasih Tuhan jika saya bisa meminta satu hal lagi ya silahkan maka saya ingin jika Revan putra Tuhan Raja menerima perjuduhan ini maka segerakanlah penikahannya karena saya ingin melihat putri saya hidup berbahagia sebelum saya pergi untuk selamanya hanya itulah permintaan saya Tuhan saya mohon jika Tuhan dan Nyonya serta seluruh keluarga di istana ini merestui mereka maka percepatlah pernikahan mereka saya ingin melihat anak saya bahagia saya mohon Tuhan tolong diwujudkan impian saya kalau Paman setuju jika pernikahan mereka disikirakan dan Paman akan menghadiahkan sebuah sekolah di kota Jepang yang akan dikelola oleh Revan dan juga Elin berjuduh atau tidaknya mereka berdua yang terpenting sekolah itu telah Paman peruntukan untuk Revan dan juga Elin Paman berharap mereka bisa menelola sekolah itu berdua saya juga sudah mendengar bagaimana pendapat suami saya dan juga Paman Li kalau begitu saya akan memberikan keputusan saya akan merestui hubungan Revan dan Elin jika Revan menyetujui perjodohan ini di antara perjodohan ini tidak boleh adanya kata-kata paksaan maka dari itu kita akan menunggu kehadiran Revan untuk keputusan akhirnya karena semuanya tergantung kepada mereka berdua mereka lah yang akan menjalannya apa yang kau bilang itu ada benarnya sayang semuanya tergantung kepada mereka berdua jadi kita harus menunggu kedatangan Revan oh iya Bibi Semi Elin kita tunggu dulu kedatangan Revan paling sebentar lagi dia akan menemui kita disini nah itu dia Revan ayah ibu kakek maaf aku terlambat wow kalau ini mah gantengnya bukan main diajak kini kah hari ini pun mah aku gak bakal malat ah beruntungnya aku ganteng kaya ah punya segalanya sempurna Revan kami sudah lama menunggu bagaimana kau sudah tahu kan soal perjodohan hari ini apakah kau bersedia akan dijodohkan dengan putri Bibi Semi inilah orangnya namanya Elin Elinacantika sekarang kami menunggu jawaban darimu Revan kau tampan sekali Revan dari bayi hingga sekarang kau semakin tampan saya tidak menyangka kalau hari ini begitu cepat dan hari inilah hari perjodohan antara kau dengan putriku semoga kau menerima perjodohan ini karena inilah permintaan terakhirku halo Revan perkenalkan namaku Elin hmm aku gadis yang sudah menamatkan kuliah di Swiss dengan jurusan pendidikan mungkin barangkali kau akan bertanya kepadaku apa hobiku apa kebiasaanku yah terserah aku akan menjawab semua pertanyaanmu yang terpenting yang terpenting bagiku kau bisa mewujudkan permintaan terakhir dari ibuku yang sangat aku sayang kalau menurut kakek sebaiknya kau menerima perjodohan ini Revan karena Kailin ini sudah jelas dia putri dari bibi semi dan kita sudah tahu latar belakang keluarganya dan kakek akan menghadiahkan sebuah sekolah untuk modern juga ini sebelum kalian menikah kalian sudah boleh mengelola sekolah tersebut dan nantinya sekolah itu akan menjadi milikmu Revan dilolalah sekolah itu berdua dan sekarang sekolah itu telah dibangun dan sudah mulai berperasi Revan kakek harap kau tidak menolak perjodohan ini karena inilah permintaan terakhir dari bibi semi kasiankan jika bibi semi sakit-sakitan dan putrinya belum menemukan jodohnya yang akan menjaganya di masa depannya maka dari itu kakek harap kau tidak menolak perjodohan antara kau dengan Ilin coba fikirkanlah Revan semuanya sudah menitujui ayah ibu apa ini tidak begitu cepat untukku aku masih berumur 25 tahun tidak mungkin jika aku memikul tanggung jawab menjadi seorang suami secepat ini aku tidak yakin untuk menikah dalam waktu dekat ini karena aku belum kenal lebih jauh dengan calon istriku sebaiknya beri aku waktu untuk bisa mengenalnya lebih jauh lagi ya gak ada salahnya juga kan jika kami untuk berteman dan berkenalan lebih dahulu mana mungkin aku menikahi gadis yang belum aku kenal dan aku juga belum mencintainya bagaimana kami melanjutkan hubungan yang lebih serius ayah Revan ibu tidak akan memaksakan soal perjuduhan ini tapi ini semua adalah keputusanmu kami akan mendengarkan bagaimana keputusan dan pendapatmu perjuduhan ini bukanlah paksaan ayah mengerti dengan apa yang kau maksud Revan asalkan kau tahu ayah dan ibu dulu tidak saling mengenal dan tidak saling mencintai setelah kami menikah rasa itu tumbuh sendiri bagaimana Revan pertimbangkanlah ini adalah permintaan terakhir dari bibi seni kasihan kan jika impiannya tidak kita wujudkan sepertinya percuma jika aku mengemukakan pendapatku sendiri ya sudah kalau begitu aku akan mengambil keputusan hari ini juga tapi aku ingin bertanya kepada Eileen Eileen apakah kau benar-benar tulus menerima permintaan dari ibumu untuk menikah denganku atau kau punya maksud yang lain dibalik perjodohan ini Revan kamu tidak boleh menganggap aku seperti itu aku benar-benar tulus menerima perjodohan ini karena aku ingin mewujudkan impian dan permintaan terakhir dari ibuku kau tahu kan kalau ayah dan ibumu sudah mengenal ibuku lebih lama yah mana mungkin jika aku tidak tulus menerima perjodohan ini aku tidak punya maksud yang jahat kok Re aku akan berjanji akan menjadi menantu yang baik untuk kedua orang tuamu dan aku juga akan berjanji akan menjadi istri yang baik untukmu Revan aku akan membuatmu jatuh cinta kepadaku walaupun mungkin sekarang kau tidak jatuh cinta kepadaku tapi akan kubuktikan kedepannya kau akan mencintaiku Revan oke baiklah semuanya sudah jelas maka dari itu aku akan mengambil keputusan keputusanku adalah aku akan menerima perjodohan ini bagus sekali Re ayah bangga denganmu karena kau sudah mau membantu ayah dan juga ibu untuk mewujudkan impian dari bibi Sammy yes sebentar lagi aku akan menjadi istri dari pangeran Revan aku akan menjadi nyonya aku akan menjadi wanita kaya dan sukses menggelak aku akan mengenola sebuah sekolah bersama Revan aku akan melupakan masalah luku sejenak kemudian Alex selamat datang di tempat tinggal barumu ini rumahmu juga ya Alex sekarang belajarlah memanggilku dengan sebutan ibu jangan panggil aku tante lagi ya karena sekarang aku telah menjadi ibumu ibu sambungmu dan kau sekarang menjadi kakak dari ibu triku benar Alex sekarang ayah telah menjadi suami dari ibu Mira dan kau sebaiknya memanggilnya dengan sebutan ibu dan mulai sekarang kau telah mempunyai seorang adik perempuan anggaplah dia seperti adikmu sendiri dan jagalah dia di saat kami berdua berada jauh dari kalian benar Alex ibu akan mempercayakan putriku kepadamu wah aku sangat beruntung sekali mendapatkan ibu sambung dan juga adik diri pasti dia cantik aku akan menjaganya kalian tenang saja ada suara mobil tapi itu mobil siapa sebaiknya aku ke depan untuk memastikan apakah itu ibu atau temanku sayang ibu datang lihat ibu datang bersama siapa ini ayah barumu apa ayah baru ibu menikah lagi bukannya ibu sudah gagal tiga kali kau tidak usah menungkit-mungkit masa lalu ibu ini ayahmu ayah riko beliau lah sekarang menjadi ayah sambungmu dan mungkin ini yang akan menjadi terakhir kalinya untuk ibu ibu serius ibu sudah menikah tanpa setahuku kenapa bu selin mulai sekarang anggaplah saya menjadi ayah yang terakhir untukmu dan saya tidak akan pernah menyianyikan ibumu jangan khawatir saya akan menjadi ayah yang baik untukmu tapi kenapa ibu tidak pernah memberitahuku kalau ibu akan menikah lagi sedangkan ibu sudah gagal tiga kali dalam pernikahannya ibu kenapa ibu tidak menganggapku sama sekali soal masalah ini aku kan putrinya ibu harusnya ibu berbicara dulu kepada aku ibu kenapa seperti ini ibu sudah sudah silin kau tidak perlu banyak drama lagi ibu tidak bisa berlama-lama di sini ibu telah bahagia dengan pilihan ibu sendiri oh iya mulai sekarang kau sudah mempunyai seorang kakak namanya Alex dialah yang akan menjagamu selama ibu ibu dan ayah berada di luar negeri hai salam kenal adik cantik kenalkan namaku Alex aku akan menjadi kakak yang baik untukmu aku akan menjagamu selama orang tua kita berada di luar negeri kau tenang saja adik baik wow ternyata adik diri gua cantik banget hah bisa nih ntar buat gua jadiin kamu ngapain bengong kamu ngapain lihat aku seperti itu kamu punya maksud jahat ya sama aku sebaiknya kamu terserang aja sekarang denger ya sekarang kamu sudah menjadi adikku adik dari kakak Alex tenang ya ayah ibu aku akan menjaga adikku dengan sebaik-baiknya dan aku tidak akan membiarkan lelaki manapun menyentuh dan mendekatinya kalian tenang saja aku akan menjaga setiap langkahnya dari dia pergi sekolah hingga dia pulang sekolah dan dia sampai di rumah kembali dengan selamat ibu dan ayah jangan khawatir aku akan mengawasi setiap langkahnya tapi entah kenapa aku merasa dia punya maksud jahat kepada aku aku tidak perlu kok kakak awasi mau kemana-mana yah urus saja hidupmu sendiri dan aku akan mengurus hidupku sendiri aku sudah terbiasa kok hidup sendiri sudah-sudah Celine Alex kan bermaksud baik kepadamu terima saja dia akan menjadi kakak yang baik untukmu oh iya kami harus segera berangkat ibu mau kemana ibu akan pergi honeymoon hari ini juga dan setelah honeymoon ibu akan ikut tinggal bersama ayahmu di Thailand kalau begitu ibu akan percayakan kamu Celine kepada Alex percayalah Alex adalah kakak yang baik karena selama ibu di luar negeri dia sudah banyak membantu ibu jaga dirimu baik-baik ya nak aku benar-benar seperti putri yang tidak dianggap oleh ibunya untuk menikah saja ibu tidak pernah meminta pendapatku ibu tidak pernah memikirkan kebahagiaanku ya sudah lah semoga saja ibu bisa bahagia dengan pilihan hidupnya